Intro Sialom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Puji syukur kami panjatkan pada Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaanmu pada kami semuanya Tuhan dan terima kasih jika pada malam ini Tuhan Yesus kau izinkan kami untuk boleh ikut program Mari Membaca Alkitab kiranya melalui bacaan Alkitab ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun berada dan bisa menjadi penguat iman percaya kami di dalam mengiring Engkau terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan Tema bacaan Alkitab adalah cerita dongeng firman Tuhan diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 21 yang berbunyi demikian dari Simon Petrus hamba dan rosul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan karena itu saudara-saudaraku berusaha lah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya kami menyaksikan sebagaimana ia merima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus dengan demikian kami makin dituguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara saudara ingatkah ketika kita masih kecil orang tua kita membacakan cerita-cerita yang menarik sehingga kita tidak sabar menunggu bagaimana kelanjutan cerita itu tokoh-tokoh dalam cerita itu bisa sekecil ibu jari atau sebesar rumah mereka mempunyai kemampuan yang super mungkin mereka bisa terbang mereka bisa memanggul 50 orang ingatkah cerita mengenai tanaman yang bisa bicara atau keluarga yang tinggal dalam sepatu mungkin saudara setelah bertumbuh dewasa dan lebih bijaksana kita tentu tahu bahwa kisah-kisah tersebut bukanlah kisah nyata tapi bagaimana dengan kisah Tuhan Yesus sebagian dari kisahnya sepertinya tidak dapat dipercaya saudara rasul petrus berusaha meyakinkan pembacanya bahwa kisah mengenai Tuhan Yesus adalah kisah yang nyata dengarkanlah ini saudara ketika petrus berkata sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai raja tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya 2 Petrus 1 ayat 16 saudara apakah artinya itu artinya alkitab adalah kebenaran tidak seperti dongeng yang biasa kita baca ataupun dengar semua kisah dalam alkitab adalah benar dan kita tidak akan pernah terlalu tua untuk belajar tentang kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur memiliki firman alkitab dan juga memiliki bukti-bukti sejarah tentang kehidupanmu Ya Tuhan ketika kami membaca kisahmu dan firman Tuhan tolong tunjukkan kepada kami apa yang ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan Kiranya Engkau yang menolong hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!